Intro 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 Bersihnya apa yang jang, bro? Intro 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 Oke kita cek bucunya dulu ini Intro 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 Nah ini busi yang nomor 4 ya teman-teman Ini businya basah Ya sebetulnya sih kalau dari fisiknya Businya masih kelihatan bagus ya Tapi mati atau tidaknya kita juga tidak tahu ya Dan langsung aja kita coba ganti ya Oke itu busnya lagi coba dipasang sama Mas Yuli ya Dan disini kita lihat ya bro koilnya itu sudah gantian semua ya ini sudah tidak original mereknya seperti ini Iya Semuanya sudah gantian ya teman-teman Tuh Intro 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 Pagi-pagi enaknya makan pesan goreng lor Mas Coba yuk tater yuk Masih pincang ya teman-teman Masih pincang ya teman-teman Oke teman-teman Tadi masih agak sedikit pincang-pincang ya dan Habis kita ganti apa namanya ganti businya ya Ini masih agak pincang Ini kita buka injektornya kita cleaning injektornya ya Buka Iya buka trotot body buka Oke ini kita buka dulu kita skip dulu ya biar durasinya enggak terlalu panjang Jokta injektor lagi proses dibuka ya teman-teman Tadi ini apa namanya filter bensin ya ini kita buka kita bersihkan sekalian ya Dari pada Anu Kita lihat kotor atau tidak Teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg ini Teg-teg-teg-teg Teg-teg-teg-teg Teg-teg-teg Teg-teg Masukin thinner di kotorak-kotorak dikeluarin Masukin kotorak-kotorak keluarin Semprot kompresor dan seterusnya sampai bersih Ini parah banget Ini kemungkinan ya injektornya udah kotor juga ya Orang di filter aja kayak gini ya Oke nanti kita cuci Oke teman-teman ini injektornya sudah dibuka ya Kita bersihkan kita cleaning satu per satu Orangnya ini kita lepas dulu ya sebelum ini ya Sebelum dipersihkan biar nggak rusak ya Ini teman-teman Kurang kerjaan nih Oke jadi seperti ini teman-teman Ini ada aduh udah disiapkan kabel ya Dua kabel dan dikasih soket sekun seperti ini sekun yang kecil ya Dan dikasih solasi biar nanti nggak gandeng ngongklet ya Kita tancapkan disini Just Nah seperti ini Terujung ini Kita masukkan ke selang ini ya Ujung sini dibuntu biar karpu cleaner nggak keluar disini Tapi keluarnya kesana chest-chest gitu Satu Satu kabel mana Satu tempel standby ke Plus Api ya Ke api Plus aki Kurang nggak gitu Nah Sik Ben ketok Mak Aku lebih YouTube Mak Oke disana dipencet ya Cos Dan jadi ini kita tempel Ayo 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 Akhirnya Hai orangnya orangnya keceng keceng oke teman-teman cleaning injektornya sudah ya kurang lebih seperti itu tadi selanjutnya kita bersihkan filter bensinnya ya oke teman-teman injektornya tadi sudah ya itu lagi dipasang sama Mas Yuli dan kita lanjut untuk membersihkan apa namanya filter bensinnya ini bro sudah kotor parah ini kalau sisakan nggak ngabar itu teman-teman bisa ditutup rapat dan temen saya itu lagi diskusi agak ngotot dikit diskusinya biasa jadi ini kan kalau di Aqua kalau sisa ya teman-teman itu bisa ditutup rapat dan bisa dipakai di kemudian hari gitu ya ini kita kasih tutup dan tutupnya juga bolong nanti kalau mau disimpan ya dirapetin gitu ya ini kita masukin ininya dari lubang inteknya ya lubang inteknya yang dari bawah sini tapi bagusnya dari sini ding bro lubang outnya ya karena kotoran kan dari sini masuknya kita keluarkan dari sini kita balikkan gitu ya kalau dari sana nanti kita malah tambah mampet ya tambah masuk biarkan oke kita ketok-ketok ya biar tambah kena ketaran dia kotorannya luntur teman-teman apa ya apa ya kita semprot dulu teman-teman biar ini ya nanti kalau gak disemprot nanti kocor terus jatinernya gak cukup nanti habis kok silau ya saya semprot pakai kompresor dulu dari bagian sini ya oke kita lanjut lagi ini habis saya semprot pakai kompresor angin kita lanjut lagi masukin thinner ya sampai bersih ya gak harus ngasih bening ini ya teman-teman yang penting ya gak kayak mau lah ya kalau kontrol wasi ini ya tuh wanya dikoyang-koyang biar asik nah udah lumayan bening ya gak kayak tadi oke teman-teman ini sudah kita bersihkan tinggal kita pasang ya ini letaknya disini teman-teman ini letaknya disini teman-teman oke ini sudah saya bawa disini apa filter bensinnya yang bawah selangnya sudah saya pasang tinggal diencepkan mawon loh bro diencepkan mawon atau diencepkan saja itu ya disini ada semacam apa ya pengunci ini kalau buka dipencet ya dipencet terus tarik atas kalau masang tinggal ditekan aja oke teman-teman ini sudah selesai kita pasangin ya tinggal kita tes dengan putri saya dengan nama Sulina Binti Samirin dengan Mas Kawin woi ush terkrut Aduh sekalian dukungt woi soket ya sekalang tidak itu aku tidak pasang ya oke masaknya dipasang lagi ya itu lupa soalnya tadi yang lepas soket-soket itu bro soket injektor soket trotel body mudah-mudahan ya langsung enak ya temen langsapa langsangnya enak terus dikasih juga enak ini udah kita banyak kerjakan yuk yuk stator dah halah hai 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 ya cek kebocoran ya hai 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 ini RPMnya tinggi banget Coba kita tunggu sampai panas dia mau turun enggak ya udah enggak berpecah ya bro kalau dikasih itu tadinya agak jeng 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 gitu ya kalau menguang ini sudah enak untuk akselerasinya tinggal ini RPMnya terlalu tinggi ya apa mungkin karena masih dingin ya dia RPMnya masih tinggi tapi tadi waktunya apanya baru datang sini juga RPMnya tinggi banget teman-teman terubahnya mau kotor nggak dia udah mulai beransur-ansur turun ya ini sebenarnya teman-teman ini kalau koilnya original mungkin lebih enak lagi ya ini sayangnya koilnya udah enggak original ya wali koilnya sudah apa namanya sudah KW dan merek seperti ini memang kalau yang ori itu ya lumayan mahal ya tinggal kita tes nanti buat jalan teman-teman ini hidup oke untuk RPMnya sudah udah 1000-1000 kebawah dikit ya sekitar 950 ya kalau sayang sekali ini koilnya enggak original ya teman-teman ini lokoilnya ori joss ini oke tinggal kita tes buat jalan oke kita tes buat jalan ayo ayo nah ini enak teman-teman nggak merempet ya buat apa akselerasi itu gak judul judul gitu ya kalau tadi jamin itu buat jalan seperti nyedat-nyedat-nyedat gitu ya karena tadi ya mesinnya apa-apa pincang banget terus digas juga cedek-cedek-cedek gitu ya kalau ngueng weng gitu ya ini tinggal koili yang are you Lio paling yok Joss Hai ini biasa boleh bapak Sebiasa ke kelihatan speedometernya oke teman-teman ini sudah cukup enak lah ya lebih enak lagi tadi ya koilnya itu koilnya sudah kayak gitu yang biasa mereknya bukan yang ori Oke teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini seloga bermanfaat untuk teman-teman eh menyebabkan mobil ini berpet-berpet gitu ya pincang jadi sudah kita kerjakan ini tadi lumayan 90 90 masih enteng ya bro masih pisangan lagi masih bisa nambah lagi ya satu lagi koil koil ganti original jamin enaklah ini dan untuk RPM tadi udah udah normal ya Bro karena tadi masih dingin ya waktu baru dihidupkan itu RPMnya tinggi dan tadi udah waktu udah panas ini sudah berhasil turun di sekitar 950 RPM Oke kita putar balik Oke teman-teman cukup sekian videonya semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan video ini yang lumayan panjang sekali lagi semoga bermanfaat bermanfaat buat teman-teman para pengendara mobil Innova yang masih awam di bidang otomotif semoga bermanfaat ya buat apa ya ya buat pengatakan pengalaman aja ya sedikit pengalaman dari kami hanya mungkin ya terus kelihatan kiri meternya 80 90 Hai jalannya tidak memungkinkan buat ngeput ya teman-teman 100 Oke semoga bermanfaat sekali lagi saya akhiri selamat siang salam sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton